Anak sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad sempat sedih saat dirinya menjadi bahan olok-olok oleh sekelompok supporter The Jack. Saat tim sepak bola milik Raffi Ahmad Rans Nusantara FC kalah dari Persija Jakarta dalam laga uji coba yang berakhir 4-2, Rafathar yang mengetahui dirinya diecek oleh Oknum The Jackmania merasa sedih. Menurut Rafathar, bukan dirinya yang harus diecek oleh Jackmania. Melainkan Raffi Ahmad selaku pemilik klub Rans Nusantara FC. Namun belakangan ini, Rafathar membuktikan jika ayahnya Raffi Ahmad juga memiliki saham di klub berjuluk Macan Kemayoran itu. Meskipun hanya selaku pemilik saham minoritas, namun hal itu mempertegas jika Rafathar menjadi salah satu bagian dari Persija Jakarta. Hal itu disampaikan Rafi Ahmad dalam podcast terbaru Rans Entertainment. Kabar Raffi Ahmad punya saham di Persija Jakarta juga dibenarkan oleh Ferry Paulus, selaku direktur klub Persija beberapa waktu lalu. Meskipun tidak menyebutkan beberapa nominal saham yang dibeli oleh pos Rans itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!